Pemirsa memperingati hari Juang Kartika yang jatuh pada tanggal 15 Desember 2017, Kodam 17 Cendrawasi gelar upacara dengan tema Manunggal dengan Rakyat TNI Angkatan Darat Kuat yang dilaksanakan di lapangan Kodam 17 Cendrawasi Jumat pagi. Sebagai Inspektur Upacara Panglima Kodam 17 Cendrawasi, Mejen TNI George L. Nado Supit, Amanat Kepala Staff TNI Angkatan Darat yang disampaikan oleh Pangdam 17 Cendrawasi menyampaikan bahwa yang sangat penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia yaitu peristiwa yang dikenal sebagai Palagan Ambarawa, yaitu meski dengan senjata dan perlengkapan yang sangat sederhana, Kesatuan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang merupakan cikal bakal tentara nasional Indonesia bersama rakyat berhasil memenangkan pertempuran dengan memukul mundur tentara sekutu yang memiliki senjata dan kemampuan taktik serta strategi perang yang jauh lebih modern saat itu. Selain itu, Palagan Ambarawa adalah simbol kemanunggalan TNI dan rakyat Indonesia dan hubungan TNI dan masyarakat bukanlah sebatas hubungan profesionalitas belaka. Namun lebih dari itu, TNI adek memiliki hubungan biologis dengan rakyat Indonesia karena dilahirkan dari rakyat sehingga senantiasa membela dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Sebaliknya, rakyat adalah pendukung dan penguat perjuangan TNI yang ketandarat dalam setiap tugas yang diemban, sehingga tersirat dalam tema pada hari Juang Kartika tahun 2017 yaitu menunggal dengan rakyat TNI Angkatan Darat Kuat. Katakan yang sangat penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia yaitu peristiwa yang dikenal sebagai Palagan Ambarawa. Meskipun yang senjata dan perlengkapan yang sangat sederhana, kesakuan-kesakuan tentara keamanan rakyat atau TKF yang merupakan cikal batal TNI bersama rakyat berhasil mengenakan pertempuran secara dunia dengan mengundur tentara suku yang memiliki persidatan dan kemampuan taktif serta saat ini perang dan jauh lebih modern di masa itu. Panglima Kodam 17 Jenrawasi berharap untuk seluruh prajurit senantiasa memelihara komunikasi sosial dan bekerja sama serta bergandengan tangan dengan berbagai instansi pemerintah, swasta, perguruan tinggi, para ilmuwan dan masyarakat untuk bahu-membahu dalam rangka mensukseskan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara. Darul Mutakin, Ainyus Jepura, memberitakan.